Kompas pagi kembali bersama saya, Francisco Donasiano. Pihak hotel tempat direkamnya video Asusila kebaya merah memastikan pemeran dalam video tersebut bukan karyawan hotel. Pihak hotel memastikan tidak ada karyawannya yang ikut dalam pembuatan video Asusila kebaya merah tersebut. Pihak hotel juga merasa dirugikan dengan adanya kasus ini dan menyerahkan secara penuh penanganan kasus ini pada polisi. Bahwa telah dilakukan proses penyelidikan oleh pihak yang berwajib dan dari kita juga manajemen hotel memastikan bahwa pemeran yang ada di dalam video itu adalah bukan karyawan hotel. Usai ditangkap Senin lalu, kedua pemeran video Asusila kebaya merah telah ditapkan sebagai tersangka. Tersangka pria berinisial ACS diketahui merupakan warga Surabaya dan pemeran perempuan berinisial AH merupakan warga malang. Selain tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Di lokasi kamar hotel inilah polisi mencocokkan visual kamar dengan video Asusila kebaya merah yang sempat beredar luas di masyarakat. Setelah melakukan penelusuran, kedua pelaku berinisial ACS dan AH ditangkap di rumah Indekos di kawasan Mendoan, Surabaya. Polisi menyebut, video Asusila kebaya merah dibuat pada 8 Maret lalu berdasarkan pesanan dari salah satu pemilik akun Twitter. Selain video Asusila kebaya merah, tersangka juga telah membuat 92 video porno lainnya. Tersangka ACS dan AH membuat agendan tersebut dikarenakan adanya pesanan konten video porno dengan tema resepsionis hotel dari sebuah akun Twitter yang saat ini masih kita lakukan penelidikan dan mendapatkan keuntungan dari penjualan konten video porno tersebut. Tarif ini bervariasi tergantung tema. Menurut pengakuan tersangka kepada polisi, kedua pemeran merupakan sepasang kekasih yang menerima bayaran senilai Rp750.000 untuk konten kebaya merah. Saat ini, polisi masih melakukan penyidikan terkait kasus perekaman video Asusila dan memburu pihak lain yang diduga berperan dalam bisnis pembuatan konten Asusila.